Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Orang Indonesia yang tinggal di Malaysia Mengalami kultur shock seperti itu Dan salah satunya disini ada dari channel Cantik Fan Empel Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys ya Dan beliau memang menyajikan video-video menarik ya teman-teman sekalian Dan disini langsung saja kita play videonya Let's go Wow kacang guys sedap nih Oke nampak ya kacang dia besar-besar Wow Dan saya nak tekankan lagi bahwa produk saya ini memang betul-betul homemade Oh dia jualan juga guys Semua saya masih Dibantu ya dibantu disupport guys dibeli guys Oke ini untuk searanya korang boleh nampak Wih mantap nih sedap Ada daun limau purut, ada daun kari Dekat dalam itu ada perencah kari Ada garlic ya Jadi semua ini saya buat memang resipi daripada family saya Wih deh mantap guys Satu pack RM10 sahaja Dan itu dia selalu support saya Insya Allah saya membuat produk ini betul-betul Saya garanti lah sedap Sebab semua ini saya buat guna tangan saya sendiri Oke mantap Ini semua order yang masuk daripada semalam hingga hari ini So saya baru sedap harian aja packing Yang ini saya akan settlekan sekejap lagi Tapi saya nak tunjuk dulu dekat korang Yang masih tak tahu saya menjual produk apa aja Oke saya mempunyai 4 produk Homemade ya guys Oke yang duanya ini untuk kudapan kacang rangup Ada perise pedas manis Oke Dan ada yang lemak masih ber chili Tapi tak pedas ya Oke untuk sambal garingnya pun ada 2 perise Wih mantap Yang ini bawang dan yang ini bilis kacang Wih mantap guys Hanya 10 ringgit sahaja Dan untuk pembelian 5 item akan mendapatkan face mask Pembelian 7-8 item akan mendapatkan hand cream Dan untuk pembelian 10 pack ke atas akan mendapatkan perfume Perfume ni long lasting guys Wow Wih mantap Wih mantap Mantap nih guys enak guys Disupport guys Alhamdulillah Dibeli guys enak banget ini Tiap hari thank you Semoga Allah murahkan rezeki korang Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Menceritakan culture shock saya Terutamanya pribadi saya ya So ini cerita betul-betul pengalaman pribadi saya Jadi maksudnya macam inilah So kehidupan ini saya Kirakan 100 peratus Untuk kehidupan Dan saya menceritakan pengalaman saya ini Hanya 10 peratus saja Daripada kisaran kehidupan Jadi korang jangan berpikir saya bercerita nih Saya menceritakan memang Full 100 peratus Tentang orang Malaysia dan Indonesia No Ini hanya cerita pengalaman pribadi Ya pengalaman pribadi sih Betul Oke guys Jadi Tajuk ceritanya ini Ialah Perbezaan Orang kaya Indonesia Versi Malaysia Oke Saya cerita dari pengalaman hidup saya dulu Pada masa saya kecil Masa arwah Papa saya masih hidup Saya ada rumah Banglo yang ada 9 bilik Banglo Oke Pada masa tahun 80 Papa saya pernah Keluar dalam salah satu Surat kabar Menyatakan bahwa Papa saya termasuk Salah satu orang terkaya 20 besar orang terkaya Di salah satu kota di Indonesia Lepas itu Jadi selama papa saya masih hidup itu Kita sekolah akan dikawal dengan 2 bodyguard Jadi bodyguard itu akan jaga dekat depan pintu kelas kita Sampai macam itu sekali Dan itu Mungkin pada tahun 80 macam itu Dia Oh 80 Agak luar biasa Tapi semenjak berjalannya waktu Saya tengok Macam orang Indonesia ini Makin banyak lah Yang berbuat macam itu Oke Contohnya Satu anak akan ada Satu baby sister Jadi so Kalau ada lima anak Lima baby sister lah Sedangkan Saya macam Sangat-sangat jarang Menjumpai itu Dekat Malaysia Oke Lepas itu Oke Sekejap Berarti kalau disini ya guys Kalau orang kaya disini Itu memang betul Apa yang disampaikan oleh Cantik Van Empel ini Jadi Seperti halnya Kalau kita ke mall Ya kan Saya juga merasakan disini Dan melihat Bahwasannya orang kaya Itu pasti Kalau satu anak Satu baby sitter Ya kan Nah kalau lima anak Ya lima baby sitter Tapi ada juga istilahnya Yang lima anak Hanya empat Baby sitternya Tapi memang kayak gitu guys ya Mungkin ada tiga anak Just ada satu orang gaji Oh macam itu Oh something macam itu So lepas itu Untuk saya pribadi Masa saya kecil lagi Masa saya kecil lagi Tiga tahun macam itu Saya punya baby sister tiga Tiga hanya untuk diri saya sendiri Oh iya ke Pada masa saya kecil ya guys Pada masa saya kecil Orang tua saya Bayar orang gaji tiga Hanya untuk jaga saya sorang Sebab saya anak tunggal Oh Anak tunggal Okay okay Sama itu ada jaga Untuk Makan minum saya Bibik yang satu lagi Untuk mandikan saya Bibik yang satu lagi Untuk suapkan saya makan Sampai punya Dahsyat macam itu sekali Itu diri saya Berarti bagus banget ya Kehidupannya Masya Allah Macam nak sekolah Dihantarkan Kereta dengan driver Itu dah biasa lah Tapi Mungkin yang Buat luar biasanya Kalau dekat Indonesia ni Kalau kita bayar Driver Kita ada orang gaji Dia Dia akan layan kita Macam 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 Berlebihan lah Pada saya Setelah saya duduk Malaysia ya So saya boleh nilai Macam Oh rasa ni macam Berlebihan kot Tapi pada masa dulu Saya kat Indonesia Saya rasa Itu hal yang wajar Sebab Sebab dikeliling Orang tinggal di Yang Saya kenal Semua Dibuat seperti itu Macam Faham tak maksud saya Jadi Macam kita turun dari kereta Driver akan bukakan pintu Lepas tu Macam kita nak makan Sampai Sampai rumah tu Bibi terus sediakan Betul-betul Sediakan pinggan Apa semua-semua Kita duduk sediakan Pinggan semua-semua Kan So macam Ada satu lagi kisah Itu Tadi cerita tentang Diri saya Lepas tu Saya punya kakak Sepuku perempuan Itu lagi dahsyat guys Dia punya suami Kira Berjawatan lah Di salah satu Perjalan Indonesia Suami dia Berjawatan tinggi Korang bayangkan ya Dia punya anak Tiga lelaki Satu anak Satu Bibi Lepas tu Untuk diri dia sendiri pun Dia punya asisten Asisten bukan untuk kerja ya Asisten untuk Bodi lotionkan Bodi lotionkan Badan dia Dahsyat tak Ini kisah nyata Sepupu saya sendiri ya Jadi Pada masa tu Saya fikir Macam biasa je Katakan Bila saya dah kahwin Suami saya nampak Suami saya kata Wow Dasyatnya Kalah-kalah kan Anak sultan lah Sampai suami saya Tengok macam tu guys Oke Benar Benar Bibi dia naik Bibi dia akan tanya Bibi dia akan Kalau cousin saya tu Macam malas makan Kat lantai bawah Dia akan tanya Masa apa Masa ni ni Nanti dia akan request lah Oke saya nak makan ni Dia bawa naik atas Lepas tu Nak pakai kasut pun Dia ambilkan kasut Dan diletakkan di bawah Badan dia Jadi Suami cousin saya Bila nak keluar rumah Dia just pakai kasut Dia tak pilih sendiri Dia cuma kata Bibi saya nak pakai Bag yang kuning Saya nak pakai kasut yang hitam Bibi tu dia sediakan semua Tapi memang spesial Dia digaji untuk tu Oh untuk melayani Okay So macam tu lah Dahsyat kan Jadi Bila saya pindah kat Malaysia Saya pun ada Ada jugalah Kawan-kawan yang kaya Tapi tak adalah Sampai macam tu sekali Maksudnya So kaya tu kaya lah Kaya yang untuk shopping Barang kat badan ni branded Gitulah Tapi tak ada yang sampai Kehidupan ni macam Diagumkan dengan Pelayan Dengan Seseorang yang bekerja Itu macam tu Okay Jadi macam Masa pada tu Saya ada keluar Dengan kawan saya Dia salah satu wife Kedutaan Indonesia Yang dapat job Dekat Jor Baru Pada masa tu So kita makan lah Dekat salah satu restoran Saya dihantar driver Dan dia pun dihantar driver So bila kita selesai makan Si wife-nya Kawan saya ni Dia tanya Mbak cantik dah Okay saya nak Saya nak pulang dulu ya Saya nak balik dulu Lepas tu dia call lah Driver dia Okay dah selesai Lepas tu driver dia Ambil lah depan restoran tu Dan dibukakan lah pintu So saya tak terperanjat Sebab Tapi yang saya terperanjat Oh rupanya Kalau dia Tak duduk Indonesia Tapi dia Sebab driver dia pun Kedutaan tu Ambil juga depan Indonesia lah Oh okay Oh macam tu juga Dibuatnya Memang 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 pattern macam Indonesia Ya benar-benar Sewajari macam Indonesia Akan dibukakan tim tu semua So bila saya call driver saya Saya kata Saya dah selesai Lepas tu driver saya Bukan dia datang Tapi dikata Okay Puan jalan je Saya ada kat seberang jalan Saya tunggu Puan kat sini So saya lah Yang kena seberang jalan Jadi macam tu lah Kulture shocknya Okay Benar-benar Lepas tu ada lagi Satu kisah Kawan saya yang pernah Shooting kat Malaysia Jadi ini Lawan main saya Masa saya Pernah Shooting dengan dia Kebetulan dia dapat rezeki Dia shooting dekat Malaysia Dia waktu tu main Cerita Tajuk Sembilan Kalau tak silap Lawan main dia Beto 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 Apa Beto siapa Gitulah Saya pun sempat jumpa Beto tu Saya sempat bergambar Dengan diorang Lepas tu Saya tanya Macam mana syuting Kat Malaysia Kan Sebab kita syuting Kat Indonesia Kita akan dilayan Betul Benar-benar Jadi Jadi kayak artis-artis Gitu Emang banyak pelayannya Gitu guys Ya Pasti akan ada Pekerja yang Akan Macam Melayani Betul-betul Betul-betul Bila kita nak makan Kita cakap je lambak Tolong ambil ini Itu dong Nanti Nanti pekerja dekat Lokasi syuting Akan ambilkan kita makan Terus tinggal makan Jadi Ok betul-betul Macam tu lah Jadi Kawan saya kata Kat Malaysia ni Macam Macam Untuk di kawasan Untuk di lokasi Lokasi syuting Jadi macam tak heran Sangat lah Kalau ada pelakon Memang Memang dia akan tahu Engkau ni pelakon Habis tu So what Biasa je Kalau saya Indonesia tak guys Kita akan di Akan di Service Kita akan di Ambilkan Macam tu Lagilah Kiranya kita dah ada Nama kan Dah ada nama Dalam Dunia entertain So kita sebenarnya Kemana-mana lagi tenang Nak buka pintu Dibukakan Ibaratnya lah Sampai macam tu sekali Benar-benar So jadi Macam tu guys Jadi pada masa Saya model pun Saya ada satu Gang Yang memang Kayalah Boleh dikatakan Sekejap ya Lepas tu Macam mana nak kata ya Tapi korang jangan fikir Saya nak sombong Atau macam Macam mana ya Cuma saya tiba-tiba Terfikir Macam Macam best kot Kalau saya bercerita Culture shock Antara Orang kaya Indonesia Versus Malaysia Jadi Ini sekedar sharing ya Guys Jadi oke Teruskan Pada masa saya model Oh dia modeling Ya dulunya Yang memang Kiranya kaya juga Jadi pada masa tu Memang kehidupan kita Hanya untuk Saling shock off Kalau menurut saya Contoh Pamer Pamer ya Pamer ya Pamer Betul 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 Macam tu Macam tu lah guys Sharing saya Kalau korang suka Dengan vlog macam ni Nanti saya boleh lagi Buat vlog lain Tapi bukan untuk Membeza-bezakan Ya Hanya untuk Menceritakan Jadi untuk korang Malaysia Korang boleh ada fikiran Oh rupanya macam ni Lebih kurang Ya benar-benar Kat Indonesia So orang Indonesia pun Boleh berfikiran Oh macam ni lebih kurang Kulture kat Malaysia Jadi korang jangan berfikir Saya nak membeza-bezakan Sebab saya dah Terlampau cinta Dengan kedua-dua negara saya ni Sebab kat Malaysia pun Saya ada belasan tahun Kat Indonesia pun Saya daripada lahir Hingga saya Umur 20 tahun lebih Jadi tak ada alasan Saya nak membeza-bezakan Kedua negara So kalau korang suka Jangan lupa tekan like Kami subscribe Dan jangan lupa Beli all product saya RM10 saja Korang boleh terus Cek link Shopee-nya Dekat description box Oke Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Ya kan Perbedaan antara Orang kaya di Indonesia Dan juga Malaysia Ada ya Memang Setiap individu itu Mempunyai cerita Masing-masing Dan kita ada kurang Ada lebih juga Seperti itu Dan yang terpenting adalah Disini kita harus Mensyukuri Apa yang sudah Allah berikan kepada kita Dan jangan sampai Menyanyiakan Ataupun Istilahnya Mubazir Seperti itu Jadi hidup Sebagai mana Layaknya Orang hidup Seperti itu Jangan berlebihan Karena berlebihan Itu tidak baik Nah disini Bisa disimpulkan Bahwasannya Kekayaan Orang kaya di Indonesia Dan juga Malaysia Itu agak berbeda Seperti halnya Cerita daripada Mbak Cantik ini Karena kenapa Mbak Cantik ini adalah Dari orang kaya Ketika di Indonesia Ya kan Maksudnya Ketika tinggalnya Di jaman itu Di jaman dia Masih Istilahnya muda Ataupun anak-anak Seperti itu Dia itu Masya Allah Kehidupannya Punya D3 bibi Ya kan Babysitter Dan lain sebagainya Dan disitu Menandakan bahwasannya Orang kaya di Indonesia Itu memang Untuk menjaga Anak Ya kan Untuk menjaga Anak Dia akan menghire Banyak Istilahnya Orang-orang Yang babysitter Seperti itu Sedangkan di Malaysia Dia melihat Bahwasannya Banyak anak pun Babysitter Hanya 1 Ataupun 2 Ataupun Tidak seperti di Indonesia Seperti itu Ya kan Nah disini Ini pemahaman saya Juga dari cerita Daripada Mbak Cantik ini Guys Dan juga dijelaskan tadi Bahwasannya Macam driver Beda sangat Ya kan Kalau orang Indonesia Driver Dia akan bukakan pintu Dan lain sebagainya Tapi Semasa dia tinggal di Malaysia Maka dia Mbak Cantik Ini istilahnya Disuruh jalan sendiri Seperti itu Jadi memang Susah Saya juga punya pengalaman Ya kan Orang Indonesia Dengan Orang Malaysia Seperti halnya Saya waktu bekerja Menjadi Tourgate Ataupun Motowif Ya ketika Di Arab Saudi sana Ini bab masalah Koper ya teman-teman Sekalian Kalau jemaah Malaysia Maka dia akan bawa Kopernya sendiri-sendiri Tapi kalau di Indonesia Dia akan menyewa Bilboi Ya kita akan Mencarikan bilboi Untuk mengantarkan Koper itu Ketempat kamarnya Masing-masing Ataupun bilinya Seperti itu Itu bedanya sih Jadi memang Pelayanan ya Seperti itu Dan mungkin itu Setiap video kali ini guys Gimana pendapat kalian Silahkan komen di bawah ya Gimana istilahnya Kehidupannya Tapi memang Setiap orang kaya itu Berbeda-beda Ada yang hidupnya sederhana Ada yang memang Hidupnya bermewah-mewahan Ada hidupnya yang memang Kayak gitu Gitu kan Ada ya Yang penting adalah Kita Mau kaya Ataupun biasa Ataupun miskin Tetap harus bersyukur Mendekatkan diri Kepada Tuhan Yang Maha Esa Seperti itu guys Karena Setiap rizki yang kita miliki Setiap rizki yang Allah berikan Tuhan kita berikan kepada kita Itu merupakan Ni'mat yang sangat Besar Maka depan itu Tetaplah kita bersyukur Jalani apa yang Diperintahkan Tuhan Jalani apa yang Disunahkan oleh Rasul Ataupun Nabi Muhammad S.A.W Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Jangan lupa guys Like, share, komen, dan subscribe Untuk cantik Fan Empel Nah linknya ada di deskripsi Dan kita akan share juga Videonya di kolom Komunitas Di tab saya guys Saya Pemiru Ududuri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax